Presiden Joko Widodo sampaikan apresiasi atas kelaran aksi Superdamai 2 Desember. Meski kawasan silam monas dipenuhi masa peserta, aksi Superdamai berjalan lancar dan kondusif. Acaranya semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih dan selamat kembali ke tempat asa masing-masing, ke tempat tinggal masing-masing. Apresiasi juga mengalir dari pihak keamanan. Polri memuji para peserta aksi dan ulama yang mampu menjaga kondisi keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya acara. Sangat apresiasi dan bahkan terkejut begitu tertibnya mereka, begitu menurutnya kepada para ulama dan begitu khusunya untuk mendengarkan tausia-tausia walaupun ada sebagian yang masih betah untuk berlama-lama di Monas ataupun berlama-lama di Bundara Nabi. Ini sesuatu yang wajar, tetap kita lakukan penjagaan. Aksi Superdamai yang berlangsung sejak Jumat pagi hingga siang berlangsung relatif kondusif. Kawasan Monas bahkan tidak mampu menampung membludaknya para peserta, hingga kerumunan pun meluber ke kawasan Patung Kuda dan Jalan MH Tamrin. Tidak hanya dari Jakarta, peserta aksi kali ini juga berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Aksi diisi dengan rangkaian ceramah dari sejumlah ulama di tanah air. Doa serta harapan juga tak lupa dipanjatkan. Tujuannya satu, untuk persatuan bangsa. Meski hujan deras sempat mengguyur kawasan Monas, sholat Jumat berjamaah tetap berlangsung lancar dan hikmat di lapangan Monas. Aksi Superdamai yang berlangsung kondusif berakhir sekitar pukul 13.30 siang. Tim Liputan laporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!